Kita ke informasi lainnya, pemirsa hari kedua audisi KDI 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung meriah. Ribuan peserta mengikuti tahapan audisi hingga tahap pencurian final. Seperti apa ya keseruannya? Berikut libutannya. Hari kedua audisi kontes Dangdut Indonesia 2019 di Makassar, ribuan peserta semakin antusias mengikuti ajang pencarian biduan Dangdut bergengsi MNC TV. Para peserta audisi yang datang dari berbagai wilayah di Sulawesi ini bahkan bergoyang dan berdendang bersama sebelum melalui rangkaian tahap audisi. Para peserta yang menyatakan lolos di tahap pencurian praaudisi dan audisi akan memasuki tahap pencurian final sebelum berhadapan dengan juri artis di Jakarta. Untuk tahun ini kami ingin mendapatkan paket yang lengkap, penyanyi yang muda, yang berkarakter dan juga memiliki penampilan yang baik. Kita tidak memiliki kuota untuk setiap audisi, jadi kalau misalnya ada yang bagus dan sesuai kriteria maka akan kami bawa ke Jakarta. Rasanya excited banget, luar biasa, bahagia. Kayak mau lompat-lompat, saking bahagianya alhamdulillah. Persiapannya yang paling penting itu adalah mental dan percaya diri, supaya nanti kalau di dalam sudah bisa menampilkan yang terbaik. Amin. Insya Allah bisa, seru aku bisa. Sebelumnya di hari pertama audisi, para juri telah mengantongi 5 nama peserta yang lolos audisi Makassar. Para peserta audisi ini berharap namanya akan masuk ke dalam daftar peserta audisi yang lolos ke Jakarta. Dari Makassar, Nudrika Nacong, Fadri Fadlo, Ainews melaporkan.